Intro Ratusan aparat keamanan berkumpul di kantor Desa PP Kecamatan Ngawen, Kapupaten Klaten pada Rabu pagi 10 Mei 2023. Mereka mulai bersiaga jelang eksekusi pembongkaran 13 bidang tanah terdampak proyektol Yogyakarta Solo. Sejak pagi pembongkaran rumah sudah dilakukan melibatkan unit alat berat. Sejak sekira pukul 7 lebih 40 pagi waktu Indonesia Barat, aparat penegak hukum dari kepolisian, TNI, Satpol PP, dan pihak lain mulai berdatangan ke kantor desa. Tampak satu buah spanduk terpasang di gerbang masuk kantor desa setempat, Kabak Ops Polres Klaten Kompol Aslam memberikan pengarahan kepada tim sebelum eksekusi dilakukan pada belasan bidang tanah warga tersebut. Sebelumnya, pengadilan negeri atau PN Klaten yang akan melaksanakan eksekusi belasan tanah yang terdampak proyektol. Bagi belasan warga terkena dampak proyektol yang belum memiliki tempat tinggal, PN Klaten telah menyiapkan hunian sementara. Dan untuk barang-barang milik warga akan dititipkan di kantor desa PP serta di awasi aparat dan CCTV. Lebih lanjut, selain melibatkan ratusan aparat pengamanan, proses eksekusi belasan bidang tanah yang kena tol itu juga melibatkan tujuh alat berat dan sepuluh truk. Sebagai informasi, pebongkaran rumah terdampak tol mendahulukan yang telah dikosongkan oleh pemilik secara sukarela. Salah satunya, sekirap pukul 9.30 pagi waktu Indonesia Barat, ada rumah berwarna hijau di Duku Sidodadi, Desa PP, Kecamatan Ngawen, tampak dibongkar dengan satu unit alat berat. Rumah tersebut dibongkar mulai dari bagian atap lalu dindingnya. Dalam sekejap, rumah yang sudah tak berpenghuni itu rata dengan tanah. Terima kasih telah menonton!